rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda iqra'ul qur'an fa'innahu ya'ti yawbal qiyamah syafi'an li ashabih rasulullah bersabda mengingatkan kepada kita bacalah Alquran sesungguhnya Alquran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an menjadi penolong bagi orang yang membacanya orang-orang yang bersahabat dengan Alquran nggak usah ngomong politik putusan MK nomor 90 kemarin itu yang sangat kontroversial dan membuka jalan bagi pencalonan Qibran jadi calon wakil presiden bikin bikin dunia tambah sumpek jadi tersejak tanggal 16 Oktober Seperti itulah sejak putusan MK 90 itulah hari itulah saya mulai mencanangkan ya moga-moga Allah izinkan menghafal menghafal Quran 30 Cus kita mulai dari Cus 26 ya Allah kof sekarang sudah halaman ke-4 Alhamdulillah 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 Wa yujirukum min athabin anim Wa ben la yujib da'i Allahi wa laysa bimu'ajizin fil aradi Wa laysa lahu min duni awliya Ula'i hafidhulalim mubin Wa idha sarafna ilaika nafaram min ajinni yastami'un al-Qur'an Falamma hadruqalu ansitu Falamma gudia wallaw ila qawmihim mundirin Wa alu ya qawmana inna samihna kitaban unsila min ba'di Musa Musa diqalima bayna yadai yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim Ya qawmana jibu da'i Allahi wa wa aminu bihi yangfir lakum min dhunubikum Min dhunubikum wa yujirukum min athabin anim Wa mal la yujib da'i Allahi wa laysa bimu'ajizin fil aradi Wa laysa lahu min duni awliya Ula'i hafidhulalim mubin Wa idha sarafna ilaika nafaram min ajinni yastami'un al-Qur'an Falamma hadruqalu ansitu Falamma gudia wallaw ila qawmihim mundirin